Intro Jadi hari ini tanggal 14 Februari, hari Valentine's Day, KAI Daub 3 Cirebon, kolaborasi dengan IRPS Corville Cirebon melalui program tanggung jawab sosial lingkungan TCSL melakukan giat sosialisasi anti pelecehan seksual di stasiun dan di atas kereta. Untuk di stasiun, kita seperti yang tadi, kita pemberian souvenir, baket bunga nanti di atas kereta, pemberian coklat, juga kita gandeng jaka rara kota Cirebon. Nah, untuk mengikuti giat kali ini. Apa yang mendatang? Ini sih, amit-amit ya Pak, asalnya yang terjadi, penumpang itu dia meminta perlindungannya kemana nih? Jadi dengan giat ini, kita memberikan edukasi kepada para penumpang khususnya perempuan, jadi untuk berani, kalau ada tindakan pelecehan, untuk berani melaporkan. Nanti melaporkan, kalau di stasiun ada petugas pengamanan, kalau di atas kereta juga, setiap 30 menit sekali, polisi khusus kereta api, warah wiri, meyakinkan penumpang itu aman. Jadi, mengedukasi kepada para penumpang khususnya perempuan untuk berani melaporkan. Ada sanksi nggak, Pak, bagi para pelakunya sendiri? Nanti kita lakukan, kalau ada tindakan pelecehan, kita turunkan, kita bawa ke pengamanan. Tadi Pak, ya bilang, para perempuan khususnya harus berani melaporkan. Apakah memang sebelumnya ada beberapa kejadian yang memang belum berani melaporkan? Saat ini, di Daub 3, tidak ada. Jadi, meskipun tidak ada kejadian, tapi kita mensosialisasikan kegiatan ini jangan sampai tersebut. Kebanyakan terjadi di kereta mana, Pak? Kalau di kereta, tapi dalam arti saat ini di Cerebon tidak ada. Berarti di wilayah Ibu Kota yang padat ya, Pak Rawan. Kalau intinya, intinya ada 3 Cerebon tidak terjadi. Pak, ada nggak sih, Pak, reaksi cepat untuk penanganan ini? Untuk reaksi cepat, kan di atas kereta, petugas tersebut, petugas pengamanan, bulak Bali. Jadi, kalau ada kejadian, jangan sungkan-sungkan melaporkan. Kita nanti akan melakukan tindakan secepat. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya, kan KAI salah satu transportasi umum publik yang dipakai sama baik perempuan maupun laki-laki. Tentunya, dengan banyaknya kasus belajahan seksual yang terjadi akhir-akhir ini, ini merupakan suatu langkah yang bagus, yang baik, yang harus diambil oleh KAI untuk menciptakan transportasi publik yang aman bagi perempuan. Terima kasih. Kalau, Pak, dengan sosialisasi ini, apakah Mbak ini merasa terlindungi atau merasa seperti apa? Iya, benar banget, Pak. Ini berarti bukti dari KAI sendiri untuk, maksudnya, langkah nyata, langkah konkret untuk melindungi utamanya perempuan dan korban pelecehan seksual yang terjadi di KAI, seperti itu. Mbak, satu lagi, Mbak. Ini sih, amit-amit ya. Maksudnya, kalau seorang perempuan kan rentan ya. Kalau ini, Mbak pernah merasa khawatir nggak sih di kereta api sendiri menjadi korban? Kalau menjadi korban pelecehan seksual, sejauh ini saya, Alhamdulillah, belum pernah. Tapi tentunya, puas pada dan khawatir itu pastinya masih ada untuk sejauh ini. Mbak, senyum sini, Mbak. Mbak, lihat sini, Mbak. Terima kasih. Terima kasih.